Di Pelabuhan Nusantara, Bitung, Sulawesi Utara, masih dirawat di rumah sakit angkatan laut, Dr. Wahyu Selamat, Kota Bitung. Kampar korban mengalami luka bakar 10 hingga 45 persen. Korban kapal terbakar, yakni Janseng Selamat, 47 tahun, Kriston Tung Bilung, 33 tahun, Henry Makasih, 35 tahun, dan Mikhail Pojo, 41 tahun, masih dirawat di ruangan VIB di rumah sakit angkatan laut, Dr. Wahyu Selamat, Kota Bitung, sejak Rabu Malam. Kepat korban yang merupakan APK kapal mengalami luka bakar dari 10 hingga 45 persen. Dr. Adventinahan, spesialis pendah rumah sakit angkatan laut, Wahyu Selamat, mengatakan keempat korban sudah menjalani operasi. Selain mengalami luka bakar, dicurigai terjadi trauma inhalasi. Kita masih curiga terjadi trauma inhalasi. Nah itu, sudah tadi pagi, sekitar jam 7 keempat, penderita ini sudah kita lakukan mutasi. Dan untuk yang luka bakar 25 persen dan 10 persen, kita hanya melakukan satu mutasi. Sementara itu, untuk korban yang mengalami luka bakar 45 persen, selama 3 hari pertama akan dilakukan penanganan masalah cairan. Setelah 3 hari akan dilihat risiko infeksi. Pada hari Rabu Malam, 5 kapal memiliki kesatuan penjata laut dan kantor pesak bandara otoritas pelabuhan, serta kapal negara patroli terbakar di pelabuhan Nusantara Bitung, Sulawesi Utara. Penipah pasti terbakarnya 5 kapal tersebut masih dalam penyelidikan tim Inavis Kolda, Sulawesi Utara. Dari Kota Bitung, Stephen Potabuga melaporkan. Dari Kota, Sulawesi Utara.